The Famous, eksklusif di RCTI+. Di RCTI, jam 23.15. Mak bilang kemungkinan besar Sindi akan ngekos. Kejadian Sindi mau ngekos. Pak Ustadz izinin? Katanya suruh nginjinin. Ya izinin lah. Oh, stopin lo hal aja. Tukang mulu. Semarangan kalo ngomongnya, ga dipikir-pikir dulu. Kum, kalo saya izinin Sindi untuk ngekos, susah saya ngawasin Sindinya, Kum. Bisa aja kan tiba-tiba dia pergi kemana gitu. Dan masalahnya Sindi ngerasa dia itu jadi beban buat saya. Kamu ngerasa dibebanin ga sama dia? Ya Allah ya, Robi. Masa saya ngerasa dibebanin sama dia? Sindi itu kan anak saya, Kum. Anaknya Lilis. Masa orang tua ngerasa anaknya ngebebanin dia? Kan ga mungkin. Kum, Sindi itu selalu ngerasa kalo hidupnya dia itu cuma ngerepotin saya. Astaghfirullahaladz. Padahal saya tak pernah ngerasa seperti itu, Kum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kamu berdua mau ke rumah cucu juga kan? Iya. Oh, yaudah kalo gitu sama kita bareng. Jalan, yuk. Oke. Kemana? Ke rumah cucu. Oh iya. Plung, kemplang, kemplung, kemplang, kemplung, kemplang, plung, plung. Saya sudah menduga nih pasti perkumpulan kemplang, kemplung ada di sini nih. Jadi kalian itu, Cek. Kamu segera nyalakan motor kamu dan pergi dari sini. Saya ga diajakku. Kamu ada sign up doi, aman. Hei mau kemana? 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 Hei kemplang, kemplung. Siapa juga mau nempeng motor kalian yang murahan itu? Ah! Jalan kaki nih kemana-mana nih. Cuk? Gak ada, Cuk. Gak ada. Iya Cek juga gak tau. Tadi sih Cek tanya sama aku, Soi. Katanya papa kamu emang lagi sholat. Bo sholat. Ya Allah, papa mau emang lagi ini mah. Cuk, kalo mama di mana? Lagi ngobrol sama mama Eros. Silahkan. Silahkan om. Om. Terima kasih Cek. Buat kesediaan jangan sih. Shhh. Mau tau aja. Perasaan Asef Ma. Sekalian buat sarapan pagi ini. Hahaha. Kamu tidak boleh begitu, Mas. Kasian cucu. Iya, Mak Eros. Ini kan Imas dateng. Iya, Alhamdulillah kamu dateng. Kamu sudah ketemu Marnas. Mas. Imas. Lu. Kamu harus ketemu. Ya. Iya, Mak. Kasian. Iya, Pak Ustaz. Coba kamu lihat di depan. Barnas ada apa tidak? Oh. Baik, Pak Ustaz. Bentar. Maaf, Kang Kusoy. Ada apa? Maaf, Pak Kam Tip. Kang Barnas di mana? Sejak tadi saya belum melihat Kang Barnas. Nanti kalau datang, tolong dikasih tahu. Siap, Kang? Saya ke dalam lagi, Pak Kam Tip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Udah rame banget. Pertakum. Eh, Pak Rusin dulu dulu. Belum, Pak Artakum. Silahkan masuk. Hape Papanya Teng mati. Ya Allah, Papa. Kenapa sih Papanya Teng mulai lagi? Cuk. Papa Mak emang kayak gini, Mak. Semau maunya sendiri aja. Ya udah sabar, Atuk. Siapa tahu nanti Papa Kamu datang kesini. Cuk. Malam ini kamu mau dilamar sama Pak Rusli. Masa mukanya begitu, ah jelek, ah. Saya mah heran ini sama cucu. Kenapa bisa mau ya sama Pak Rusli? Kan sama berpengki akan lebih pantas. Eh, apa memang tidak pantas ya? Eh, udah deh. Kalau mau jangan, jalan ke rumah cucu. Emangnya berpengki beneran tidak mau datang? Berpengki datang aja, Atuk. Bareng sama saya. Halo? Kasian Atuk berpengki sama cucu ini. Masa cucu moil lamar tidak datang, bapengki? Kasian, tidak dilihat sama mantannya. Ya Allah, bapengki. Kenapa jadi kesel begini sih? Iya, saya juga melihat Bray Frank ini kesalah sekali, Bray. Iya. Tapi Alhamdulillah ya, cucu akhirnya jadi juga dilamar sama Pak Rusli. Terus yang saya dengar juga katanya mau langsung sandingan. Keren ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Bener-bener nih Bray Dudung. Jangan Bray. Nasib Bray. Sama ini Kang Alo juga, kenapa tidak mau datang? Kang Dudung, saya mah biasa datang ke kawinan yang di gedung yang besar. Ya datang aja Atuk Kang Alo. Serius ini saya mah yakin. Cetina itu tidak akan datang. Iya, tidak akan datang. Karena Cetina tadi sudah telepon saya. Dia tidak akan datang. Berarti Kang Alo nanti aman ini. Kalau Kang Alo bagi-bagi uang. Kang Alo mau bagi-bagi duit kan di rumah cucu. Dilarang saya ini. Terima kasih Bray. Saya mah kasian sekali ini sama Nasib Kalian berdua. Untung aja masih ditampung di rumah saya. Ya Allah kalau tidak bisa tidur di pos ronda ini. Udah. Nanti yang lain pada nungguin lagi. Saya yang buka acara. Bapara. Bukan acara Bray. Ini apa? Bapak Pengki. Nah Halo. Maaf ya. Kalau tidak ada saya. Jangan suka ngegeratak di rumah saya. Nanti bisa ketahuan lagi. Saya nyimpen uang dimana. Ada CCTV nya ini loh. Aduh. Kenapa? Ngasih. Salim dulu. Aduh. Iya. Aduh. Assalamualaikum. 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 Uuh. 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 Sanda-sanda-sanda Ada-ada saja, Bray Kamu tuh gembira sekali, Bray Kamu tidak mau lihat mantan Beliau lu sendiri? Kok gak kesana? Ya saya mah tidak tuh, Bray Ngapain? Saya lebih baik di sini Saya biasanya di gedung, Bray Bray? Kamu takut kan, Bray? Kesana, Bray? Takut ketemu si Satina kan? Ya tidak tuh, Bray Saya mah mau memikirkan kamu Bagaimana rasanya melihat mantan di lamar orang? Hahaha Sista Tina itu kan salu sista ya, Bray Hah? Nanti sayang lah sama si Satina, Bray Hah? Ya kan pasti dari sebelah saya juga, Bray Kita jadi brother Bray Gak apa sih, Bray? Gak mau banget punya ibaran saya Ini ibu saya Pak Ustad Dan ini Om Rafli Adik Almarud Bapak saya Di luar masih ada beberapa orang lagi Pak Ustad Iya, iya, iya Ini mohon maaf sekali ya Tempatnya tidak muat Ya jadi terpaksa ada yang di luar Hah? Panggil cucu sama Imas Bar Nas? Udah habis caranya nanti aja Panggil cucu Iya Kita tunggu sebentar Biar cucu ada disini keluar ya Biar nanti kita sama-sama mendengarkan Apa jawaban cucu Rosli Udah kedekan ya Santahnya aja tuh Tuh Paceng Rus Rus Kamu tau gak Orang paling miskin dicerang Ceng-ceng Moroceng-goceng Kamu terusnya belajar sama dia Dia tuh hampir nikah tiga kali Yang dua kan udah hancur lebur Nah mau yang ketiga Ditolak sama Bu Ines Oh iya, lihat aja nanti yang ketiga dah Tuh Lihat Dia mau nikah yang ketiga tuh Entin akan saya lamar Semua jadi saksinya Oke boy Orang miskin kalo ngayal Jangan tinggi-tinggi Jatuhnya sakit Ah Ini apa sih Udah diem Saya kan dari tadi diem aja tuh Pak Ustadz Dadang doi dadang Oh, Kang Dadang Iya nih Kang Dadang mah dari tadi berisik ini Pak Ustadz Beri doi Terserah kalo kamu menunggu papa kamu Mak Kasian Rusli Cu Mama udah capek-capek dateng kesini Mau lihat kamu di lamar Ayo keluar Iya ma Mas, ayo kita duluan keluar Yoh Rit Tolong Batu Ayo mas Ayo Ya ma Ayo Cu Ayo Cu Cucu gak ngerti sama papa cu Bisa-bisanya di saat seperti ini malah gak ada Ampun papa mal Ya ma Heeh Udah atur Ayo Yuk Ayo 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 Terima kasih.